Pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi pada Kamis 27 Mei 2021 sudah rampung. Hasil perhitungan suara berdasarkan relkon khususnya di Kabupaten Batanghari, pasangan Hal Haris dan Abdullah Sani unggul dari dua paslon lainnya. Dari total DPT 2035 pemilih di tujuh TPS yang melaksanakan PSU di Batanghari, pasangan Jambi mantap tersebut mendapat 799 suara dan unggul di enam TPS dari dua paslon lainnya. Di antara di TPS Desa Napal Sisi, Desa Penerokan dan Kelurahan Bajubang Kecamatan Bajubang, Kelurahan Kembang Paseban dan Desa Sengkati Kecil, serta di TPS Desa Kembang Seribaru. Sedangkan paslon nomor urut satu, Cendra dan Ratu Munawaro memperoleh 665 suara dan hanya menang di satu TPS, yakni Desa Bungku Kecamatan Bajubang, sementara paslon nomor urut dua, Fahrori Umar dan Syafil Nursal hanya memperoleh 19 suara. Artinya berdasarkan hasil real count perolehan suara sementara tersebut, total suara masuk dari jumlah DPT yang ditetapkan KPU yang berjumlah 1.499 suara, diantaranya 1.483 suara sah dan 16 suara tidak sah.